Ya, kita balik lagi di Aceh Jino Jalan-Jalan Nah, masih dengan Bunda Ufan dan juga Bunda ST Bunda ST Oke, Kak ST kita boleh gak sih sharing tentang sedikit masalah hidup sih sebenarnya Ada orang yang pura-pura bahagia Aduh Ada orang yang bener-bener dia enjoy nih hidupannya Tapi ada orang juga, iya bener Ini paling pura-pura bahagia Apalagi dengan orang yang memang dituntut untuk hidup bahagia Nah, perbedaan seperti apa dan gimana pendapat dari Kak Asi sendiri? Ya, sebenarnya sih kalau di kekinian ya banyak ya Karena kan ada orang-orang yang mungkin sudah bekerja, sudah mapan hidupnya Tapi ternyata hidupnya itu gak asik gitu ya Misalnya dia sendiri gak merasa bermakna hidupnya Jadi, ada orang-orang yang kalau secara harta mungkin ya secara tahta, jabatan Kita lihatnya udah oke nih, orang ini udah sukses nih ya kan Tapi ternyata dia sendiri merasa, kok aku gak bahagia ya Hidupku kayak ada yang kosong makna gitu lah Nah, ini mungkin orang-orang seperti ini yang harusnya juga menggali kan Kira-kira sebetulnya udah dapat gak nih? Kalau kita di talent mapping ukurannya kita pakai 4E ya Bunda Ufa ya Kita ada yang namanya enjoy bahwa hidup itu kita harus ya enjoy lah kita menikmati Kemudian segala sesuatu yang kita lakukan itu easy gitu Isi itu berarti kita bisa melakukannya Karena kalau kita bicara bakat, kita bicara 2 area Bisa dan suka gitu Karena kita misalnya kayak Rais lah ya Dia bernyanyi suka dan bisa Karena ada orang yang misalnya suka bernyanyi tapi belum tentu bisa Karena kan mungkin orang lain yang dengernya gak enak kan Saya tuh saya Ya saya juga sih Saya juga Jadi seperti itu Tia Kemudian excellent gitu kan Bidang-bidang yang dia tekundi ini dia hasilnya bagus gitu Kemudian earn, earn disini tidak harus selalu uang Tapi merasa bahwa dirinya bermanfaat Bahagia Bahagia, kepuasan diri gitu kan Itu termasuk dari earn itu gitu Nah jadi orang-orang yang mungkin di luar sana Karena ada yang mungkin setiap hari tetap bekerja tapi Nunggunya cuma tanggal gajian Kemudian weekend Berarti boleh dikaji tuh Kira-kira kita menikmati gak ya pekerjaan kita gitu kan Ataukah anak-anak yang mungkin di sekolah juga Aduh harus disuruh-suruh deh sekolahnya gitu kan Itu kira-kira sesuai gak nih sekolahnya dengan dia gitu kan Tapi juga bakat itu tidak berdiri sendiri ya Tadi waktu kita break kita ada ngomong-ngomong ya Tia ya Ya Bu Lva ya Ada yang namanya TASK ya kan Ada talent, attitude, skill, knowledge Karena ini waktu ini terbatas kan Jadi sebenernya masih panjang nih pembahasannya Bu Lva mungkin bisa nambahin Bu Bunda, Bunda Lva Sebenernya dengan kehidupan sekarang nih Punya suami yang pengertian Punya anak yang banyak dan juga lucu-lucu dan juga semua suka traveling Sebenernya sudah termasuk ekspektasi gak sih enjoying Garis bawahnya banyak eh Keluarga besar gitu ya Gimana nih Bu? Empat tahun yang lalu Hampir lima tahun lah Saya ikut telemapping itu 2015 Kenal telemapping Itu saya baru ngerasain bahagia Sebelumnya Kalau orang bersyukur Kalau orang kebanyakan Indikator sukses itu ketika jadi PMS Nah saya bersyukur sih karena memang rezeki ya Tapi saya gak ngerasain bahagia Iya bener Jadi saya easy bisa melakukan pekerjaan Excellent Excellent loh Saya karena bakatnya learner Mengerjakan apapun saya bisa Earn, menghasilkan uang Siapa yang gak tau PMS kan Tapi saya gak enjoy Dan saya selalu semang di hari Jumat Dan selalu bete di hari Minggu Kenapa? Karena besok udah mau Senin Kenapa? Karena besok udah mau Senin Bukan Saya senang Karena Sabtu Minggu Tapi kalo minggu Saya bete Karena besok Senin Itu yang saya rasakan Ketika saya kenal telemapping Sebenernya saya ikut telemapping itu tadi ya Pengen Karena anak saya tuh gak mau sekolah Jadi saya pengen Belajar sih gimana sih Memeramkan ketak gitu Jadi saya belajar sebenernya bukan untuk saya wadah itu Tapi kaderullah Allah memberikan jalan Saya ketemu sama telemapping Dan akhirnya saya tau kekuatan saya dimana Dan saya bersyukurnya Setelah tau gak lama Saya diberikan hidayah lah Belum gak ada hidayah Orang jahili ya Jadi saya dapat hidayah bahwa Bekerja itu gak hanya dengan seragam atau PMS Jadi saya bilang pun ke anak-anak Bilang pun ke temen Ke keluarga Tapi PMS tuh gak segala-galanya Karena saya gak ngerasain bahagia Jadi saya memutuskan sampai Memutuskan untuk resign Ide gilanya waktu itu Tapi memang jalur-jalur ternyata Keluar PMS Dengan masuk tuh lebih berat keluar loh Jadi kalo orang lagi bilang Ujian masuk PMS susah Saya bilang lebih susah keluar Karena itu pengalaman ya Jadi dinikmati aja sih sebenernya Sekarang jadi PMS dengan mengikapi Menyiasati ya bun Dengan yang gak enak-enaknya tadi Dengan lihat kekuatan yang udah punya Jadi sekarang bukan PMS lagi nih PMS masih Kan tadi lebih susah daripada masuk Cuma dia punya hal lainnya Akhirnya dia bisa dapat enjoy-nya Enjoy-nya nih Banyak yang ngomong kayak gitu Tapi kan gak bisa Gak segampang itu Gak segampang itu Jadi pergi pergi semua Jadi ketika melihat Teman-teman Jadi jangan melihat Wah enak nih PMS Banyak uang Betul-betul Tapi melihatlah bagaimana Enjoy-nya Enjoy Menikmati kerja Karena ketika kita nikmat kerja Terus kita mudah melakukannya Dan betul-betul total Akhirnya kan excellent Earn Khususnya uang Itu akan datang Mengikuti Akan ngomong sama orang-orang yang Masih kerja Kerja notabene ini Cari uang Saya akan ngomong kayak gitu Kalian cari uang kan Oke ya Kalau mau cari uang Cari enjoy Karena ketika kita enjoy Kita akan kerja maksimal dan totalitas Oke Ketika kerja kita totalitas dan maksimal Orang akan ngelirik Ih dia tuh begini Nanti orang akan tanya Lu akan dibayar berapa Saya dibayar sekian Itu sampai ke level itu nanti Betul-betul Jadi kuncinya pertama enjoy dulu Enjoy Menikmati hidup Menikmati apa yang sudah Diinstalkan Allah Diberi kekuatan sama kita Kita kembangkan Ya itu tadi Yang penting kita Who I am itu kita kenal Baiklah Tapi yang lupa nanti Di hari Minggu ya Iya dong Nah itu yang kita ngajak ya Kita mau sharing tentang Sebenarnya Ini based on teori Berdasarkan teori Jadi teman-teman gak usah galau gitu Dan yang galau datang Iya Kalau datang termasuk Iya Ada enamnya nanti Ada pembicara Oke Saya gak galau Tapi datang Tapi datang Iya Karena nanti mungkin ada pengayaan kan Iya diundang beneran Serius diundang Ini abang-abangnya juga nanti datang Tapi terima kasih banyak untuk Bunda Ufa Dan juga KSD Untuk waktunya di set hari ini Ini seluruh sekali Dan mudah-mudahan kita ke depan Tetap bekerja sama Insya Allah Dan juga terima kasih banyak Teman-teman dan juga pemirsa Atsir Jino Jalan-Jalan Kita next nanti ke depannya Kira-kira Jalan kemana lagi ya Ayo Saya ikut lagi Iya Penasaran Ayo dong ke Alam ya Ibu Leni Alam ya Alam belum pernah kan Masuk checklist Terima kasih banyak Saya Tia Saya Rais Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye